Oh itu guys ya ini dia cebret uh pelurunya temen lagi bersama saya di channel Wahyu Zek tanah temen di video kali ini disini karena ada yang komen Bang sekarang sudah ada driver terbaru untuk Snapdragon 8s gen3 mainin yuju emulator suyu emulator Sudachi emulator itu sama basicnya aplikasinya emulatornya sebenarnya guys ya Nah yang penting tuh disini memang driver GPU nya ini salah satunya di Poco F6 Snapdragon 8s gen3 dan baru kali ini ada driver yang khusus guys untuk Snapdragon terbaru ini ya 8s gen3 ini dan ternyata memang bisa dipakai dan game-gamenya hampir sempurna jalannya guys lancarnya meskipun terkadang masih suka ada beberapa glitch-glitch gitu ya temen-temen ya jadi enggak bener-bener perfect gitu temen-temen dan memang untuk GPU driver ini memang harus masih dikembangkan guys biar lebih baik lagi untuk di kedepannya gitu guys nah disini saya gunakan dua aplikasi ada suyu dan juga ada Sudachi nah disini saya coba kenapa saya pakai dua aplikasi ini sebagai patokan karena yuju itu udah nggak boleh lagi guys jadi saya pakai dua aplikasi ini nah jadi ada beberapa game yang memang nggak bisa stabil di Sudachi emulator salah satunya adalah game Dragon Ball Z Kakarot guys nah kita coba ya temen-temen disini masuk ke settingan khusus dari game Dragon Ball Z Kakarot guys nah temen-temen ini adalah settingan ataupun pada saat per game ya settingan per game ini di Sudachi emulator nah disini untuk GPU drivernya saya sudah gunakan yang terbaru khusus untuk Snapdragon 8s gen3 guys dan untuk setting-settingnya disini seperti setting sistem grafik nah ini sudah saya samakan semua settingan ininya tuh dengan yang yang ada di Suyu emulator ya kita coba lihat teman-teman di Suyu emulator untuk settingannya oke ini di Suyu emulator kita coba lihat guys untuk disettingan grafiknya seperti ini ya settingannya ya tuh temen-temen ya disini saya coba nih ya keduanya ternyata di Suyu emulator mainin game Dragon Ball Z Kakarot ini tuh lebih oke lebih baik dan game-game yang lain juga nanti ada beberapa yang akan saya coba tes gamenya itu bisa berjalan dengan lancar di Suyu emulator guys gitu ya dan settingannya seperti ini ya saya gunakan settingan seperti ini nah ini memang tergantung gamenya juga kadang di Dragon Ball Z Kakarot itu harus pakai high tapi normal juga di game yang lain bisa lancar itu tergantung ya nanti sesuaikan aja aja dengan gamenya resolusinya satu kali bahkan disini kalau saya coba sampai dua kali itu masih tetap lancar guys dan kalau di game-game ringan bahkan sampai empat kali ataupun ya ini yang dua kali tuh ya ataupun 4K itu masih bisa jalan cuy ini luar biasa sih di Poco F6 ya dan yang lainnya seperti anti-aliasing ini boleh kalau kita coba gunakan global dia pakai SMA kemudian juga kalau di sini window adapting filternya kita bisa gunakan AMD super resolusi saya sebesar seperti ini settingannya guys ya ini boleh diaktifkan boleh enggak nih yang ini ya Adreno only ya seperti itu guys ya oke untuk settingannya saya gunakan seperti ini dan yang terpenting tuh sebenarnya ini GPU drivernya guys GPU drivernya ini wajib temen-temen pakai yang ini kalau di Poco F6 ya Snapdragon 8s G3 nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi teman-teman tinggal download download aja seperti biasa lah ya tinggal di install aja cara instalnya gampang banget tinggal klik sini install cari apa GPU drivernya tinggal contohnya temen-temen kita coba gunakan yang ini R22 nah dia akan langsung otomatis seperti ini nah disini saya gunakan yang ini guys yang a735 vertial support test pulkan 1.32 91 gitu ya Yuk kita coba teman-teman di sini langsung saja masuk ke dalam game dari Dragon Bazi Kakarot dan nanti kita dilanjut dengan beberapa game yang akan saya coba tes ya oke oke di sini kita sudah masuk di dalam gamenya nih ya Dragon Bazi Kakarot dan di sini kita dapat di tiga puluhan fps NCE turnip ya dengan menggunakan GPU driver terbaru khusus untuk Snapdragon 8s gen 3 nih guys ya ini di Poco F6 saya coba pakai cooler guys ya karena wajib kalau mainin emulator suyu yuzu Sudachi itu wajib pakai cooler guys karena panas ya terutama game-game seperti kayak Dragon Bazi Kakarot ini ini berat cuy oke langsung aja kita coba lihat teman-teman ya coba lihat serang oke lihat teman-teman lancar ya disini ya kamehameha oke guys itu dia oke kita lawan piccolo ya pas awal-awal ya kita lari dulu aja kamehameha guys uh tembus kamehameha Oh my God Oke aman ya sama sekali starternya minim di sini guys Oke lemah dia kita coba kamehameha Oke itu dia dan dikit lagi selesai Iya sip ini guys ya Nah ini untuk di Dragon Bazi Kakarot guys ya kita coba di game selesai kita coba tes nih teman-teman dan siapa Oh iya sih kita sudah masuk di babak selanjutnya ya tadi sebelumnya itu kita coba lawan si piccolo guys ya Nah di sini udah aman nih lancar nih ya di 25-30an fps ini udah oke banget guys ya tuh kita coba di sini jalan-jalan ini sebenarnya sih nyari si Gohan nih guys ya pas awal-awal tuh si Gohan tuh takut sama naga terbang itu guys ya Nah nah jadi seperti ini guys ya ini bisa jalan nih bisa lancar guys ya tuh di Poco F6 ya teman-teman dengan menggunakan GPU driver terbaru Snapdragon 8s game 3 mantep guys ya Oke kita coba di game yang lain teman-teman ya barangkali teman juga mungkin penasaran ya di game yang lain gimana gitu ya Oke kita coba tes Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Demon Slayer ya ini bisa berjalan dengan dengan baik lancar guys teman-teman bisa lihat di sini ya tuh Oke ini sih kita sedang coba story kita coba quest pas awal-awal seperti ini guys nah ya Oh I'm ready kita coba guys ya toh ini lancar guys disini ya kita dapat di 24-30 fps guys gitu ya jadi disini lancar guys ya bisa nih ini di suyu emulator Sudachi error guys ya hingga tukar tapi sudah sih kadang-kadang juga bisa sih jalan gitu guys teman-teman wajib gak hanya harus coba satu aplikasi ya coba di aplikasi lain ya emulator yang sama game yang sama karena seperti itu kayak contohnya game tadi Dragon Ball Zika kalau di Sudachi itu error terus guys grafiknya ngebug gitu ya padahal saya gunakan eh driver GPU nya yang sama nah ini ya final selection character satu tuh baru juga guys ya Demon Slayer dan ini lancar dan kalau pertarungannya gimana kita coba lihat teman-teman kalau pertarungannya nah teman-teman pada saat pertarungannya seperti ini nih kita coba lihat ya wuh bangun cuy nah itu guys ya lancar banget ini ya 30 fps pas pertarungan ya wuh sakit cuk ini keren banget sini game sih saya jurus-jurusnya masih belum tahu guys yang pasti seperti itulah halo waduh 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 wih oh my god sini kekuatannya air sih oke barusan kadang ada ngeglitz gitu guys ya ada ngeglitz gitu itu tetapi ya aman sih oke itu apa temen-temen ada skill tambahannya ini boss Oh ini ngeglitz jurus jadi cepet guys jadi lebih ke power gitu ya nah itu juga Oh ada dua dua ini dua musuh guys ada dua musuh ya mantap animasinya keren banget saya suka guys mau gawat nih kita mau selesai wah ngeglitz jurusnya guys ya ngeglitz banget ya yang pasti seperti itu guys ya ini lancar nih ya Demon Slayer lancar temen-temen wuh oke sip temen-temen ya kita coba di game berikutnya mungkin temen-temen juga penasaran disini gak hanya ini aja temen-temen kita coba lihat sepertinya game-game ini tuh banyak cuy oke ya kita coba temen-temen ya di game berikutnya Oke guys kita sudah masuk di dalam game sniper elite 4 guys dan ya seperti ini untuk tampilannya ini luar biasa sih guys ya ini keren banget lihat grafiknya juga ini bagus banget guys kita coba lihat temen-temen teks sini tuh ngeri ya guys ya lihat grafisnya ini bagus banget cuy dan aman gitu guys ya ya dan terkadang suka ada glitch-glitch seperti ini sebenarnya untuk GPU dari terbaru ya GPU untuk Snapdragon 8s gantiga ini masih belum bener-bener optimal guys ya jadi masih seperti ini guys Oke ada sini kita coba lihat nih kita coba teropong gitu intinya jadi disini ini untuk sniper elite nih bisa jalanlah sebelumnya kan itu kebak banget ya temen-temen ya tanpa adanya driver khusus ya nanti-nanti ke depannya tinggal dikembangin lagi aja nih untuk developer-developer pembuat GPU driver ya seperti itu ini udah oke banget lah temen-temen ya tuh tak ini aja oke nah sekarang tinggal apalagi nih Oh belum belum semua katanya jadi perlu ditandai lagi sama termasuk ini kayaknya nih nah ini baru nah tinggal kita tembak guys ya Nah kita coba L kemudian ya pilih sniper kemudian kita Z nah ini dia kita coba Zoom kita coba arahkan yang ke sniper nya dan kita langsung coba tembak guys tiga dua satu ya Oh ini oke ini dia cebret uh pelurunya semuas robo guys keren ya teman-teman lancar animasinya stabil grafiknya juga ya jarang ada bug dan lain sebagainya tapi kalau ada flicker-flicker seperti itu itu hal yang wajar sih karena GPU drapernya memang masih belum optimal guys seperti itu ya oke nah yang mau main nanti bisa langsung aja cek GPU drapernya di deskripsi langsung aja coba tes guys ya coba mainkan seperti itu dengan settingan yang sudah tadi saya perlihatkan di awal guys ya supaya bisa lancar tapi itu juga tergantung sih tergantung dari game-game nya juga sih gitu ya kadang yang ini harus diaktifkan kadang game ini ini enggak harus diaktifkan jadi seperti itu guys ya bisa dicoba aja nih akhirnya ya di Poco F6 ini juga sudah update ke Hi Pro S terbaru dan ada update untuk GPU drapernya dan oke guys mantap nih masih bisa jalan dan lancar sekarang ya aman untuk emulator switch ini teman-teman di Poco F6 Oke itu aja teman-teman ya mungkin untuk tes ya emulator teman-teman switch ya semoga ini bisa menjadi referensi ataupun bisa mengobati rasa penasaran teman-teman lah terkait Poco F6 untuk emulator oke itu teman-teman tuh ada glitch-glitch seperti itu sih kadang-kadang kalau misalkan ya terlalu lama dan makanya kalau mainin game-game seperti itu harus pakai cipas atau cooler guys wajib ya kalau nggak pakai ini beh panas cuy Oke itu aja teman-teman untuk di video kali ini semoga ada informasi dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap hai 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 hi hai 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 hai